Politisi PDP Juangan Ateria Dahlan memilih mundur dari posisi pengganti anggota DPR RI terpilih Sri Rahayu. Ada pun jatah kursi DPR RI Dapil Jawa Timur 6 itu diberikan kepada Romy Soekarno. Hal ini pun sudah tertuang dalam surat keputusan KPU nomor 1401 tahun 2024 yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI Muhammad Afi Kudin tanggal 27 September. Dapil Jawa Timur 6 mencakup Tulung Agung, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, dan Kabupaten Kediri. PDP meraih dua kursi untuk Dapil ini. Posisi pertama ditepati oleh Pulung Agustanto dengan perolehan suara 165.869 suara. Sedangkan kursi kedua diduluki oleh Sri Rahayu yang memperoleh angka 126.787 suara. Arteria dan Romy sendiri berada di urutan ketiga dan keempat. Namun Sri Rahayu memilih mundur dan seharusnya digantikan oleh Arteria yang posisinya tepat di bawahnya. Akan tetapi, Arteria pun memilih jalan yang sama dengan Sri Rahayu sehingga otomatis kursi tersebut ditempati oleh Romy. Ditemui pada sering 30 September, Arteria mengaku dirinya Legowo karena tak jadi anggota DPR RI lagi. Mantan anggota Komisi 3 DPR RI ini memastikan pengunduran dirinya ini tanpa paksaan atau tawaran mendapatkan posisi tertentu di luar DPR RI. Dikatakan oleh Arteria bahwa Romy datang padanya secara langsung dan meminta dengan hormat. Arteria pun merasa ini jadi momen yang tepat untuk membalas budi pada keluarga besar Presiden pertama RI Soekarno. Romy dianggapnya memiliki kapabilitas dan amanah untuk jadi legislator. Arteria pun berharap wilayah Blitar akan makin baik karena dijaga langsung oleh Terah Bung Karno. Sementara itu ditemui di sela pelantikan anggota DPR RI pada selasa 1 Oktober, Romy mengklaim dirinya bisa jadi wakil rakyat karena berjuang. Ia juga membantah telah diberikan kursi secara sukarela oleh Arteria. Lebih lanjut, Romy berterima kasih pada Sri Rahayu dan Arteria yang memilih mundur dari status calon anggota DPR RI terpilih. Romy memastikan tak ada intervensi terkait pengunduran diri keduanya.